Halo tes lapar welcome back to my channel ya kali ini aku akan mereview SHF ya dan ini SHF spesial ya ceritanya soalnya ini dari Iji Bankuji ya Iji Bankuji itu jadi ceritanya undian yang yang pasti tak ada dia itulah dan ini dia kayaknya yang Kamen Rider horoby ya tuh ini bedanya apa sama yang horoby yang tanpa biasa ya maksudnya tanpa Iji Bankuji ya gitu udah ngajak aku akan unboxing dan review supaya kalian enggak penasaran seperti apa sih ini spesialnya dimana gitu ya ya langsung aja nah ini dia guys langsung buka aja ya Nah seperti ini aja guys ya enggak ada kertas manualnya ya dan ini aja yang didapat jadi cuma dapat part tangan aja guys jadi dapat sepasang part tangan yang tambahan aja ini dan enggak ada apa-apa lagi nah oke langsung buka aja nah seperti apa ini seperti ini guys nah ini aku ambil dulu ya guys plastiknya ini biar nggak mengganggu aja oke jadi kalau yang yang versi Iji Bankuji ya eh SHF Kamen Rider horoby ini yang ungu part ungunya ini itu menggunakan clear part ya tuh jadi bening semua guys tuh ya tuh agak transparan semua ya yang ungu-ungu ini semuanya transparan semua tuh tuh ya itu bedanya cuma itu sih sama yang versi biasa ya tuh dan kalau yang versi biasa sih katanya itu dapat senjata juga part tangannya juga lebih banyak tuh lebih berhubung aku dapatnya yang versi Iji Bankuji jadi ya tahunnya cuma ini guys tuh ya jadi kalau nah kalian senang yang versi yang ungunya clear part seperti ini atau yang versi yang normal versi yang reguler normal yang solid ya warnanya solid semua keren sih kalau ini oke nah tuh untuk detailnya sih sama ya guys detailnya sama cuma beda di warna yang ungu ini ya ini juga bisa dilepas guys ya tuh ya nah seperti ini jadi polos aja kemudian di ujungnya ada gambar kalat jengking ya ya tuh belakangnya juga polos hitam aja cuma sampingnya ini ini warna ungu ya nah gitu aja dan nah seperti itu dan dipasangnya juga sampel banget nah gini aja ya gitu ya oke oke tuh nah detailnya sama persis ya sama yang versi reguler sama persis nah untuk artikulasinya aku akan coba ya guys mulai jari kepala dulu ini menurutnya segini segini ya kalau ke atas samping samping ini aku coba putar oh bisa guys 360 derajat bisa ya nah ini untuk lehernya ini juga dapat sih gerakan seperti ini ini oke kemudian untuk perut ke bungkuk ke bungkuknya aman ya full ya ini jadi gak gak kena beltnya jadi aman ke belakang segini aja samping samping oke ya full kemudian untuk dada ya ini nah ini jadi putar seperti itu oke bagus ya ini kemudian untuk yang perut ini dapat diputar seperti ini ya nanti seperti tadi ya oke jadi bagus ini artikulasi perutnya bagus ya kemudian kita masuk ke lengan nah ini nah ini karena mungkin sama tapi aku akan cobalah dua-duanya ya ini aku rentangkan dulu sejauh apakah wah mantap ya sip kemudian kemudian nah ini bahunya dapat ditarik guys ya dapat ditarik-tarik sedikit nih bagus kemudian armor bahu ini juga dapat digerakan seperti ini ya mengikuti di arah lengannya aja nanti nah itu ya bahunya bagus ini bisa digerak diputar seperti ini ya kemudian lengannya juga dapat diputar 360 derajat untuk lengan atas nah ini juga dapat diputar 360 derajat oke sikunya nah ini dapat ditekuk segini ya oke mantap sih yang terakhir ini ya sebenarnya dapat diputar 360 derajat ya kalau nanti diganti yang eh yang apa tangan lapak tangannya yang mengepal gitu ini dapat diputar 360 derajat nah karena ini ada senjatanya yang stingnya disini jadi kena ini nah gitu oke lanjut yang yang kanan yang kanan ini juga dapat digerakkan seperti ini guys kalau sudah kasih lupa ya ini jadi armornya yang bahu juga dapat digerakkan seperti ini ini juga ya ini diputar seperti ini bisa ini yang tarik 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 ya oke putar sip ya angkat tadi seperti itu ini lengan atas diputar bisa 360 derajat kemudian siku juga sama ya yang kiri juga segini ya tadi jadi sama nah ini juga nah sama untuk telapak tangannya jadi artikulasinya lengan itu simetris ya guys untuk bagian kanan dan jiri sama walaupun di punggung tangannya ini ada armornya senjatanya ini yang kanan gak ada tapi gak pengaruh sih ini ya ini lanjut untuk yang kaki aku coba split dulu splitnya mantep ya segini kemudian nah split depan belakang juga bagus ini guys oh nah karena ini kaki kanan dan kiri sama jadi aku asumsikan bahwa artikulasinya simetris ya jadi aku akan coba artikulasinya yang kiri-kiri aja kaki kiri aja oke nah ini di pangkal paha ini dapat ditarik sedikit nah tuh kan dapat ditarik sedikit ya pangkal pahanya tuh ya kemudian pangkal pahanya juga dapat ini diputar ya hampir 360 derajat ya 270 lah ya nih dapat diputar seperti itu kemudian untuk lutut nah dapat ditekuk sejauh ini guys mantep kemudian untuk sepatu nah sepatunya ini nih atas bawah ya segini aja gak bisa lebih ya dan serong luar sedikit serong dalam juga oke lah segini itu diputar 360 derajat bisa kemudian ujung sepatu nah ini dapat ditekuk sejauh ini ya gitu oke ya sedangkan yang kanan ini sama aja sih tuh ini aku coba aja ya sama ini nah sama tetap oke oke sekarang aku mau coba untuk ganti part tangan ya cukup ditarik aja guys nah seperti ini langsung ganti aja pasang lagi tapi harus hati-hati guys soalnya bowl joy-nya ini kecil takutnya patah juga nah sip nah nah jadinya seperti ini oke tetap warna umumnya tetap yang clear part ya transparan semua nah gitu oke jadi kesimpulannya dari SHF Kamen Rider Horoby Sting Skorpion ya yang Ichiban Koji menurutku sih ini ya oke sih maksudnya oke tuh dalam arti artikulannya bagus ya artikulannya bagus hmm jadi kita bisa dengan leluasa memposekan si Horoby ini sesuai dengan kemauan kita gitu kalau kita mau pose bertarung itu oke banget ini bisa banget ya gitu nah untuk warnanya sendiri karena ini warnanya jadi transparan ungu gelap ya jadi nggak begitu kelihatan kalau ini transparan gitu oke nah kemudian untuk kekurangannya nah menurutku kekurangannya ini eh aksesorinya sangat sedikit banget ya karena kan cuma dapat sepasang tangan tambahan aja gitu senjata nggak dapet ya itu yang menurutku sangat kurang sih gitu kalau jadi ya itulah menurutku untuk eh apa ijiban kuci yang SHF Kamen Rider Horoby ini ya jadi untuk di koleksi atau nggak menurutku sih mau di koleksi juga oke oke aja sih gitu ya dan lagi yang eh dengar-dengar Kamen yang SHF Kamen Rider Horoby juga sudah mulai hilang dari pasar ya jadi agak susah juga menemukan SHF Kamen Rider Kamen Rider Horoby yang versi reguler gitu sekian dulu review gue kali ini ya semoga kalian suka dan jangan lupa untuk klik like dan share lah sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian dapat menyaksikan juga video review gue yang ini gitu oke guys sampai jumpa lagi di video review gue berikutnya daaah